Intro Lina Liputri Ong Begitu sapaan ibu dua orang putra ini Namanya memang begitu kental dengan budaya Tionghoa Menjadi mualaf di tahun 2005 Cobaan dan ujian silih berganti menerpanya Di tahun 2004 Perusahaan tempatnya bekerja terjadi efisiensi Meski tak terkena PHK Ia tetap memikirkan rekannya Yang telah belasan tahun Bekerja sama dengannya Di perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia Memulai dengan modal seadanya Membuka usaha kosmetik Dengan ruangan 4x6 meter persegi Di garasi rumahnya Ilmunya pun sebagai apoteker Dimanfaatkannya PT L Essential yang didirikannya Kini menjadi salah satu perusahaan kosmetik Berkembang dengan wilayah distribusi Di berbagai kota besar Baginya tak ada yang lebih penting Selain menjadikan dirinya Bermanfaat untuk orang lain Bagaimana kisah pengusaha sukses ini Bangkit dari keterpurukan Dan tetap istikomah dengan keyakinan yang dipilihnya Tidak ada lagi Melodi Dapatku pintar Tidak ada semua Tamu berikut ini Marganya Li Seorang Tionghoa Seorang wanita Pernah mengalami masa-masa sulit Sangat sulit Tapi akhirnya bisa bangkit Dan menjadi pengusaha Menjadi miliarder Bu Lina Li Putri Apa kabar Bu? Ya baik Alhamdulillah Ibu kan awalnya bukan pengusaha Awalnya karyawan Itu bisa jadi pengusahanya gimana? Ya awalnya itu bermula dari tahun 2004 Jadi perusahaan saya lama itu mengalami merger Dan saya waktu itu sebetulnya dihadapkan ada pada beberapa pilihan Apakah mau ikut ke perusahaan Hindu Atau ke anak perusahaan yang dalam satu grup Atau ada tawaran juga dari perusahaan kosmetik yang lain Atau saya ada satu pilihan lagi Saya ditawarin ada satu grup marketing yang sudah matang dari Surabaya Yang meminta saya untuk memulai suatu perusahaan yang baru Jadi pada beberapa pilihan itu Saya menjatuhkan pilihan Saya punya niat pengen nolong teman-teman saya yang di PHK Dan usia mereka itu juga bukan usia yang muda lagi Untuk mencari pekerjaan itu Pasti kita bersaing dengan level-level yang lebih muda Dan usia mereka itu sudah rata-rata 40 Dan mereka sudah lama bekerja di perusahaan ini Jadi niat awal saya memang pengen menolong teman-teman saya Supaya mereka itu bisa bekerja Seperti itu awalnya Jadi yang menjadi motivasi adalah menolong teman-teman itu Agar mereka punya kerjaan Itu pernah mengalami masa-masa sulit Bu? Awalnya Ya memang tahun 2004 saya memulai usaha Dan sebetulnya waktu itu saya adalah non-muslim Dan pada saat saya memulai usaha itu Saya juga dalam masa Saya mengalami masalah keluarga Ya saya berada dalam situasi yang sangat-sangat sulit Dan saya menggambarkannya istilahnya Saya itu jatuh ke jurang yang paling dalam Dan saya waktu itu juga harus merintis perusahaan Dan saya harus mencari solusi dari permasalahan saya Dan karena waktu itu saya adalah non-muslim Saya mencari solusi saya itu ya Saya mencari ke klinik-klinik Jadi sampai tahun 2005 itu Saya masih ingat sekitar bulan Mei itu Akhirnya ada suara yang masuk ke hati saya Yang menyatakan Kalau kamu mau selamat Dan bisa keluar dari jurang itu Kamu justru harus masuk Islam Dan begitu saya mendapatkan suara itu Hati saya itu damai Dan itulah kedamaian yang saya rasakan Dan membuat saya yakin Saya harus masuk Islam Itu suaranya muncul berulang-ulang? Enggak, sekali aja Sekali aja? Iya Kenapa yang membuat Ibu mantap? Sekali aja kok langsung gitu? Iya, saya termasuk tipe orang yang nekat ya Kan orang Sumatera Utara Jadi apa? Orang Medan ini Orang Medan Jadi begitu itu saya yakin Dan saya memang langsung yakin gitu ya Keyakinan itu kuat banget di hati saya Dan saya menyatakan Mengucapkan dua kalimat syadat saya Nah, begitu Ibu mengenal Islam Apakah masalah Ibu tersolusikan? Enggak juga Enggak juga? Iya Karena sekarang ini saya ingat ayatnya Dikatakan misalnya di surat 29 ayat 2 ya Dikatakan bahwa Apakah manusia mengira Bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan Mereka beriman Tanpa mereka diuji Justru setelah saya masuk Islam Ujian itu ya banyak Datang gitu ya Dari saya memulai usaha itu Ya ujian pasti ada gitu ya Dari segi permodalan Dari segi sumber daya manusianya Belum masalah dengan tetangga Waktu itu kan home industry gitu ya Jadi kan dengan tetangga itu kan Ya karena kita jadi karyawannya banyak Kan pasti mengganggu tetangga juga Jadi kan cobaan itu banyak sekali Dari lingkungan ya Belum masalah yang terberat itu Anak saya Anak saya itu didiagnosa autis Dan sering tantrum di sekolah Ya tapi Alhamdulillah Ya kalau kita punya tekad gitu ya Ya itu sebetulnya kita udah disiapkan gitu loh Maksudnya Apa dengan melalui ujian-ujian itu Ya kan orang jadi naik kelas Apa yang membuat ibu tetap tangguh Tetap kuat Ya karena saya sudah mendapatkan Allah itu Di dalam hati saya Itu bahwa Yang bisa Apa Tali yang Bahul tali yang paling kuat itu Adalah kalau kita udah megang Allah itu Itu udah yang paling kuat itu Dan saya yakin bisa keluar dari segala permasalahan Ini audiens mau bertanya boleh bu ya Boleh Oke ya silahkan Apa yang ibu ingin sampaikan ke generasi saat ini Karena semangat atau spirit untuk berbagi ini Mulai berkurang Seperti itu Kalau kita orang Islam kita kan percayanya Semua itu keyakinan kita adalah terhadap Al-Quran Ya di dalam Al-Quran Sudah jelas dikatakan bahwa kalau kita Bersodako ya Satu itu akan berbuah Jadi 70 ya Dan Apa juga bayi ayatnya Mengatakan kamu berbuat kebaikan Sebiji Satu Satu biji jarah pun Kamu akan mendapat Balasan Gitu loh Dan sebegitu Apa Mendetailnya Ayat-ayat Yang sudah disampaikan di dalam Al-Quran itu Dan itulah yang menjadi keyakinan saya Sebetulnya kita berbuat kebaikan itu Bukan buat orang lain Tapi sebetulnya buat diri kita sendiri Saya beriman kepada nasib dan takdir Ya Bahwa Kalau nasib itu adalah di tangan kita Ya Tapi takdir itu hasil itu Adalah hak reprogatifnya Allah Kita gak bisa menentukan hasil kita mau begini Gak bisa Tapi kalau kita berikhtiar usaha Itu memang kita yang harus lakukan gitu Tapi hasil itu bukan hak reprogatif kita Jadi kita gak usah worry terhadap hasil Karena insya Allah Kalau kita berbuat yang baik Pasti Allah itu maha Ya Rahman Ya Rahim Pasti dia Maha pengasih dan maha penyayang Maha pemurah Dan dia memberikan kita hasil Seperti itu Jadi resep suksesnya ngalir aja gitu Ya Iya Ngalir gitu aja ya Iya Terima kasih banyak Bu Lina Atas inspirasinya buat kami semua Lihat ya Bagaimana wanita-wanita ini Menghadapi masalah Mereka tidak gentar Mereka menghadapinya Justru mereka menjadikan masalah itu Kesempatan untuk naik kelas Dan akhirnya apa? Kehidupan mereka berkelas Saya Ipo Santosa Selalu ada kajaiban I see trees of green Red roses too I see them blue For me and you And I think to myself What a wonderful The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people Going by I see I see they John